Intro Assalamualaikum Halo, berjumpa lagi bersama saya Amiliadu Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat soal ujian menggunakan aplikasi Socratic Caranya kita masuk ke mesin browser bisa Google Chrome bisa Mozilla dan sebagainya disini saya menggunakan Google Chrome kemudian kita ketik Socratic Teacher kemudian Enter kita klik Teacher Login Socratic disini kita akan diminta untuk mengisi email dan password nah, jika Bapak Ibu Guru belum pernah melaksanakan registrasi di aplikasi Socratic maka terlebih dahulu mengklik Create Account nah ini silakan diisi First Name Last Name email yang aktif kemudian Confirm Email email yang disini sudah diketik ini copy paste disini password silakan diisi minimal 8 karakter terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka yang mudah diingat kemudian klik Next nah ini jika sudah diisi klik Next maaf ini karena belum diisi ya kemudian nanti kita ikuti langkah selanjutnya oke, Bapak Ibu Guru nah, jika Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan registrasi maka akun yang sudah dibuat kita tinggal masukkan disini email dan passwordnya kemudian jika Bapak Ibu lupa akan password yang sudah pernah dibuat bisa klik Reset Password oke, sekarang kita akan menuju ke Socratic kita klik Sign In ini adalah tampilan aplikasi Socratic terdapat fitur Launching untuk melaunch soal atau melaunching soal menampilkan soal Quizzes Quizzes ini isinya tentang quiz-quizz yang sudah kita buat Rooms nah, ini adalah kelas kita Reports Reports ini adalah ujian yang sudah pernah kita launching Reset Reset disini adalah untuk mengetahui hasil ujian yang sudah kita launching baik, sekarang jika kita ingin membuat quiz klik Quizzes nah, disini kita klik fitur Add Quiz ada tanda tombol plus kemudian disini ada Create New Create New jika kita ingin membuat quiz baru nah, ini adalah tampilannya Untitle Quiz kita klik kemudian kita tulis judulnya misalkan P P-T-S 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 K-I-P-A kelas kelas 9 nah, kemudian disini ada pilihan Multiple Choice jika soalnya pilihan ganda True False jika kita ingin membuat soal benar-salah Short Answer jika kita ingin membuat pertanyaan jawaban ganda oke, sekarang saya ingin membuat soal pilihan ganda kita klik Multiple Choice nah, ini tampilannya ini nomor 1 soal disini kita ketik di kolom ini oh iya Bapak Ibu Guru semua pastikan kita sudah menyiapkan soal kita yang akan kita ketik di aplikasi Sokratif kita sudah menyiapkan soal kita terlebih dahulu ini akan memudahkan kita seperti ini misal ini saya ya saya ambil contoh misal kemudian setelah saya block klik kanan copy kemudian saya bawa ke aplikasi Sokratif klik kanan paste nah, seperti ini ini nomornya saya hapus saja oke saya atur dulu pengeditannya disini nah kemudian untuk kolom option kita klik kita masuk disini kita pilih ini cuma close dari A klik kanan copy masuk lagi klik kanan paste untuk option A saya hapus oke kenapa? karena disini sudah ada option A dan selanjutnya ya kita copy paste sampai option ke D selamat menikmati selamat menikmati saya atur dulu tulisannya biar rapi oke kemudian jika optionnya ingin ditambahkan tinggal klik add answer ini jika ingin menghapus klik tanda silam nah begini bapak ibu guru kemudian jika ingin memberikan jawaban atau kunci jawaban terhadap soal nomor 1 kita tinggal klik di sebelah kanan option ini misalnya kuncinya B nah seperti ini ini berarti adalah kunci jawaban untuk soal nomor 1 berikutnya jika kita ingin masuk ke soal nomor 2 klik lagi ini multiple choice ini kolom soal nomor 2 nah saya coba ambil yang soal bergambar seperti ini ctrl c ctrl v disini atau klik kanan ctrl copy klik kanan paste oke ini masih soal ini soalnya ctrl c kemudian ctrl v nah kemudian jika kita ingin memberi gambar pada soal nomor 2 disini ada tanda plus di sebelah kanan kita klik kemudian pastikan kita sudah menyiapkan gambarnya ya bapak ibu guru di desktop kita atau di laptop kita jadi kita tinggal meng copy paste nya saja oke misalnya gambarnya ini ya saya klik open nah seperti ini kemudian kemudian kita beralih ke option atau pilihan ini kita copy paste ya ctrl c c ctrl v kita atur dulu tampilannya kemudian kemudian selamat menikmati 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 selamat menikmati